Para pedagang beras yang berada di Pasar Baru Karawang mengeluhkan mahalnya harga beras yang semakin tidak terkendali. Sejak dua pekan terakhir, harga beras berbagai jenis naik rata-rata 5 hingga 1.000 rupiah. Selain itu, harga beras dengan kualitas super dijual 11.000 rupiah per kilogramnya atau naik sekitar 2.500 rupiah dari kondisi normal. Sementara beras dengan kualitas rendah dijual 9.000 rupiah dari sebelumnya 8.000 rupiah per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga saat ini merupakan rekor tertinggi. Akibatnya, kenaikan tersebut omset penjualan juga makin turun hingga 20 persen. Sedangkan jika kondisi normal, mereka biasa menghasilkan 5 sampai dengan 10 juta rupiah per hari. Namun kini, hanya bisa meraup omset mencapai 5 hingga 3 juta rupiah perharinya. Turunnya sangat-sangat lumayan 20 persen yang biasanya saya pendapatan per hari sekitar 5 sampai 10 juta per hari. Ya, kurang dari 5 juta, sekitar 3 jutaan. Sementara itu, para pedagang berharap pemerintah juga bisa menurunkan dan juga menjaga kestabilan harga beras untuk mengurangi beban hidup masyarakat. Dari Kabupaten Karawang, Hendrik Morrison, Badar TV memberitakan.